Intro Terima kasih ada masih bersama kami di Dramat Info 7 Malang Raya Sebanyak 20 lebih lukisan dipamerkan di Galeri Raos Kota Batu Pameran lukisan berjudul di sebuah kelokan tajam karya Najib Amarullah menceritakan kegundahan hati yang dituangkan dalam bentuk lukisan dalam media arkelik on canvas dengan warna-warna terang dan kontras yang menggambarkan kehidupan dunia ikan Pameran lukisan bertajuk di sebuah kelokan tajam karya Najib Amarullah ini akan berlangsung selama beberapa hari ke depan di Galeri Raos Kota Batu Puluhan lukisan hasil karya perupa senior ini sebagai ungkapan kegalauan hati karena kehilangan orang yang dicintai akibat pandemi Puluhan lukisan ikan ini terlihat hidup, kuat, dan sehat tetapi kalau diperhatikan ikan tersebut keropos terlihat tulang yang menggambarkan kondisi hati perupa Pameran seni ini menjadi daya tarik dan disambut positif tidak hanya oleh para pecinta seni tetapi juga masyarakat luas termasuk para pelajar karena mengedukasi sekaligus menambah wawasan terkai dunia seni rupa dan perkembangannya Menurut penyelenggara pameran menjelaskan lukisan yang dipamerkan ini banyak mendapatkan apresiasi positif para pengunjung dan mengajak para perupa muda untuk tidak hanya belajar teori saja tetapi lebih banyak ke lapangan untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang seni rupa Di lokasi terlihat puluhan lukisan karya Najib Amarullah ini dipamerkan dalam berbagai ukuran dengan warna-warna terang sehingga menjadi daya tarik dalam pameran tunggal ini Banyak pihak berharap dengan pameran ini akan semakin menyamarakan dunia seni rupa sekaligus mengedukasi masyarakat khususnya para perupa muda pelajar dan masyarakat tentang seni rupa dan perkembangannya Pameran kali ini bertajuk di sebuah kelokan tajam Pameran saya tunggal saya ke-10 ini menceritakan betapa kemarin saya menghadapi sebuah tragedi dimana COVID telah merenggut dua orang berkasih saya dalam selang tiga hari di istri saya meninggal kemudian tiga hari saya meninggal dalam kondisi kalau dalam kondisi sedih dalam kondisi terburuk saya berusaha untuk bangkit dan menghibur diri saya menemukan jalan terapi dengan melukis karena saya seorang melukis sehingga lukisan-lukisan saya yang bisa mewakili ibu kegegudahan saya kegalauan saya adalah ikan-ikan yang saya gambarkan ikan-ikan yang kropos ikan-ikan yang terluka Iwan Ikmawan melaporkan Terima kasih telah menonton!